Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal pada hari ke-8 sortir dan lipat surat suara ditemukan 29.565 surat suara yang masuk kategori rusak. Berdasarkan rekap sementara dari KPUD Kendal, untuk surat suara DPR RI yang rusak sekitar 16.173 dan DPRD Provinsi ada 13.392 surat suara rusak. Sementara surat suara tersebut sudah dipisahkan agar tidak tercampur dengan surat suara yang bagus. Ketua KPUD Kendal, Hasanuddin mengatakan untuk sortir dan pelipatan surat suara di dua gudang milik KPUD Kendal sudah berjalan dengan baik. Saat ini yang di gudang Asramaheci sudah mulai menyortir surat suara DPR RI. Sempat terjadi beda warna namun setelah dikonsultasikan ke KPU Provinsi dan hasil pleno komisioner KPU dinyatakan bisa digunakan sebab hanya beda warna namun semua nama dan foto tidak ada perubahan. Yang rusak yang RI itu ada 16.173 yang DPRD Provinsi ada 12.392. Untuk warna itu tadi kan ada permasalahan degradasi warna yang seharusnya merah tetapi agak sedikit berkurang warna merahnya. Mungkin dipercetakan warna merahnya mau habis seperti apa saya akan paham. Tetapi yang pasti di lapangan ini warna ini agak sedikit orange. Jadi kemungkinan nanti kan masih bisa diterima. Setelah kami sponsorisikan ke Provinsi dan kami penokan. Hasan menambahkan untuk surat suara DPR RI agak kecil sehingga waktu pelipatan dan sorte akan lebih cepat. Setelah DPR RI selesai akan melipat surat suara PPWP sehingga apa yang dijadwalkan selesai tanggal 22 Januari bisa lebih cepat 3 hari dari jadwal yang ditentukan.